Halo halo marhaban assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya teman-temanku bagaimana kabarnya semoga sehat selalu ya Hari ini seperti biasa teman-teman saya akan memasak ya Kali ini saya akan membuat maraga laham ya Maraga ini disuka sekali sama orang-orang Arab Jadi terus ikutin videonya jangan kemana-mana ya Dan disini saya punya laham ya Atau punya daging onta Ini daging onta yang belum terlalu tua ontanya ya Itu masih ada apa namanya nih Ini apa namanya sahamnya tidak tahu lah apa namanya Pokoknya daging ontanya yang masih muda yaitu dibilang biasa hasi ya Kita langsung aja ya teman-teman Untuk memasak maraga laham Dan disini saya punya bumbunya tentunya ya Selain ada daging onta Saya disini punya tomat segar Cabai rawit ya Tum atau bawang putih dan juga bawang bombay Sedikit dari majun tomatut Bumbunya tidak banyak-banyak ya teman-teman Karena mereka sukanya seperti ini saja Yaitu kabun dan kirtil aswad ya Dan nanti garam terakhir jika ontanya ini sudah matang ya Dan sekarang kita mulai untuk menggoreng atau menumis bawang Tumis bawang sampai dia itu layu Lalu kita masukkan ontanya ya Terima kasih telah menonton! Setelah ontanya layu ya Kita tambahkan Bumbu yang lainnya yaitu cabai rawit Dan bawang putih Dan juga bumbu ya Sedikit dari tomat paspa Sedikit saja ini supaya nanti warna maraganya itu cantuk ya teman-teman Seperti ini Mereka tidak suka yang merah tetapi yang warnanya itu cantuk ya Dan tambahkan tomat seret Kita aduk Setelah semuanya layu dan kita sekarang tambahkan air panas ya Seperti biasa kita mendidihkan air terlebih dahulu ya Dan ini sangat penting sekali untuk masakan Luangkan air panas secukupnya tentunya Dan kita tambahkan airnya ya Karena saya menggunakan panci biasa Jadi akan airnya itu agak banyak Tunggu sampai maraganya itu atau sampai dagingnya ini matang Dan biar cepat matang teman-teman ya Jadi tutup dengan aluminium poin terlebih dahulu Setelah itu tutup dengan tutup panci Dan setelah matang semuanya baru ditambahkan garam ya Kita tunggu sampai dagingnya matang Setelah matang semuanya Setelah matang semuanya sudah cukup matang teman-teman ya Kita tambahkan garam Tidak usah terlalu banyak ya Kita tunggu saja Dan wanginya Sangat Enak sekali Selamat mencoba Dan semoga Anda suka ya Masakan saya hari ini Terima kasih Jadi sampai jumpa lagi di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selain adalah amarga ya Halo teman-teman Kali ini saya juga akan membuat Nasi Arabi Yaitu nasi buku berbubu ya Disini saya punya bumbunya yang Seperti saja Ya itu ada canggih Ada pakaul laga Dan Kayu manis ya Apa nih Bericah hitam Dan cape rawit Tapi dia seperti ini saja ya Tidak dihancurkan Dan saya juga punya bawang bombay tentunya Dan kita goreng Hai terlebih dahulu ya bawa bomba yang sudah dipotong mungkin goreng sampai dia itu benar-benar agak kecepatan dan selain ada bumbu tadi ya di sini saya punya beras yang sudah direndam selama 15 menit selalu terlebih dahulu sampai bawahnya monolah yuk kita masukkan kita beri ya kita beri ya kita masukkan keras kita di rendah dan kunci lagi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton